Nah ini salah satu riset saya ya waktu tahun yang lalu ini saya di Pulau Breh ini ya di pulau ini dari Sabang masih ke barat lagi sekitar 2 jam perjalanan jadi ini saya benar-benar mengalami banyak kendala disini karena saya tidak bisa berbicara dengan bahasa lokal khususnya bahasa Aceh yang ada di Pulau Breh ini mungkin teman-teman bisa searching di mana Pulau Breh itu dari Pulau Sabang itu masih ke barat lagi nah ini disini saya melakukan riset saya didampingi oleh beberapa teman-teman lokal ya sampai ada sekitar 5 sampai 6 orang yang mendampingi saya untuk melakukan kajian di pulau yang cukup terpencil ini sebenarnya dari penerimaan masyarakat terbuka dan juga cukup enjoy ya tetapi kemudian masih banyak beberapa masyarakat yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga saya membutuhkan penerjemah lokal nah ini yang menjadi penting karena ketika kita ke daerah atau ke lokasi-lokasi terbentuk kita tidak masyarakat itu kadang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar ya nah itu yang perlu kita persiapkan karena ada beberapa informasi yang khas atau informasi yang khusus yang itu hanya bisa ditangkap oleh masyarakat lokal jadi dari riset lapangan ini sebenarnya kita berusaha untuk melihat hal yang cukup holistik lalu kita melihat bagaimana memahami dan juga berempati terhadap kondisi di masyarakat simpati atau keterpihakan kita pada masyarakat yang marginal atau masyarakat yang yang jauh dari pembangunan itu juga penting ya karena empati dalam riset atau dalam penelitian itu penting karena misalkan isunya itu sensitif atau isunya itu mungkin tidak mau dibicarakan ya kita harus memahami dan juga jangan sampai kehadiran atau kedatangan kita itu mengganggu ya kestabilan masyarakat di situ keluarga atau personal jadi kita harus benar-benar mampu berempati dan juga mampu memahami kondisi di lapangan jadi dari observasi di lapangan itu ada hal yang eksplisit dan juga ada yang eksplisit jadi nanti hal yang kira-kira ragu atau hal yang mungkin kita belum mengerti itu bisa kita tanyakan lagi secara berulang atau kita tanyakan lagi kita cross jika ada informan yang lain ya jadi informasi yang bagus itu adalah informasi yang ketika ada benang merah dari informan satu dengan informan yang lain dan juga informasi yang komprehensif dan bisa ada benang merahnya itu nanti ketika kita di lapangan kita akan cukup memahami kita kira-kira apa sih yang menjadi intisari dari yang dinyatakan oleh masyarakat lalu terkait dengan FGD terkait dengan FGD ini adalah satu-satu hal yang dilakukan selain wawancara mendalam dan juga observasi FGD ini sebenarnya menjadi menjadi tantangan tersendiri karena ketika FGD ini seperti ini ini berbeda dengan ketika kita head to head langsung ketika kita misalkan wawancara langsung dengan Pak Lurah pasti akan lebih mudah dibandingkan dengan seseorang itu berbicara di depan umum jadi sebenarnya FGD ini untuk berbicara bersama dan juga menginterpretasikan hasil dari secara kuantitatif jadi kita kalau secara umum masyarakat itu memiliki berbagai isu yang sama lalu yang lain ikut merespon dan juga mengekspresikan berbagai opini dan juga pendapatnya secara bersama sama sebenarnya idealnya FGD itu dilakukan secara setara ya ini sebenarnya bagi mungkin setara itu dalam artian ketika kita FGD dan Pak Lurah kita akan sulit menyatukannya dengan misalkan warga biasa yang tidak memiliki power karena dalam FGD itu misalkan ada satu sesepuh atau ada satu orang yang memiliki power atau relasi tertentu yang lain pasti akan terini ya akan cenderung diam dan juga tidak terlalu mengutarakan pendapatnya nah itu yang menjadi tantangan ketika FGD jadi idealnya FGD itu dilakukan pada posisi yang setara misalkan aparat atau stakeholder di desa ya itu stakeholder semua kalau itu masyarakat bawah ya masyarakat bawah semua itu akan lebih efektif ya dari pengalaman kami karena FGD itu memiliki berbagai tantangan yang lebih dibandingkan kita melakukan wawancara satu persatu tetapi FGD ini juga menarik dan juga bisa menjadi ruang untuk bersama-sama ya dalam menyampaikan berbagai aspirasi masalah meskipun nanti ketika ada informasi yang kurang atau yang mendalam bisa kita dalami lagi secara personal tetapi ketika kita melakukan FGD itu sebenarnya sudah cukup satu langkah lebih maju karena ketika kita mau mendalami lagi personal tadi sudah memahami isu yang kita bawa jadi ya salah satu kekurangan FGD itu ya ini ya ada beberapa mungkin isu yang bisa menyinggung atau bisa terbatas jadi ekspresi antara satu dengan yang lain itu bisa menjadi terbatas karena ya tadi ada beberapa kepentingan ada beberapa sungkan atau hal yang kurang pas ketika dinyatakan secara umum atau terbuka oke mungkin itu pengantar dari saya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi setelah pemaparan dari Ibu Reza oke terima kasih nanti akan lebih banyak diskusi saya kembalikan ke Pak Agus terima kasih Pak Eko atas paparan pengantarannya ini sebetulnya sudah substantif sekali untuk sebuah pengantar ini Pak Eko sudah bahkan sudah tiga SKS ini nanti kita akan tambahkan lagi oleh Mas Reza dan nanti tentu akan diserahkan juga untuk sesi diskusi dengan Flor ini nampaknya sudah muncul beberapa peserta ada trainer nasional ini nampaknya Pak Ades sudah juga hadir terima kasih dan juga rekan-rekan yang lain sudah bisa bergabung Terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton